Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang Bagaimana cara membuat sebuah prosedur dalam DBMS MySQL Namun sebelum kita pelajari lebih lanjut Terlebih dahulu kita harus mengetahui Apa yang dimaksud dengan prosedur Prosedur itu adalah sebuah fitur dalam DBMS MySQL Yang dapat kita gunakan untuk menyimpan perintah dalam sebuah query Dimana perintah tersebut dapat dipanggil atau dijalankan kembali saat dibutuhkan Lalu bagaimana dengan sintaks codingnya Untuk membuat sebuah prosedur Cukup kita tulis create procedure Kemudian buatkan sebuah nama untuk prosedur yang akan kita buat Setelah itu masukkan perintah atau coding query yang akan kita gunakan Di dalam bodi prosedurnya Kemudian kalau kita ingin memanggil atau menjalankan prosedur ini Caranya sangat mudah Cukup ketik perintah call Lalu masukkan nama prosedur yang akan kita panggil Atau yang akan kita jalankan Baik sekarang, coba kita praktekan pembuatan prosedur ini Dalam sebuah studi kasus Dengan menggunakan tabel barang Yang ada dalam database toko Yang telah kita buat dalam video sebelumnya Yaitu video yang membahas tentang trigger Dalam studi kasus ini Misalkan kita diminta untuk membuat sebuah prosedur Untuk menampilkan daftar harga Dari setiap produk yang ada di dalam tabel barang Dimana daftar harga barang tersebut Diperoleh dari data yang ada di kolom nama barang Dan kolom harga Baik, langsung saja kita praktekan Silahkan dibuka MySQL-nya Oke, sudah siap Yang pertama Kita aktifkan dulu Database toko-nya Kita ketik Use toko Kemudian Coba kita tampilkan Daftar tabel Yang ada dalam database toko Untuk memastikan apakah tabel barangnya masih ada Atau tidak Kita ketik perintahnya Show tables Oke, masih ada Selanjutnya Coba kita tampilkan juga Data record Yang ada di dalam tabel barangnya Kita ketik perintahnya Select Bintang From Barang Oke, data record-nya masih lengkap Baik, sekarang Kita buat prosedur Daftar harganya Dimana Daftar Harga barangnya Diperoleh dari Kolom Nama barang Dan Kolom harga Yang ada di tabel barang Namun Sebelum kita mulai penulisan Coding prosedurnya Terlebih dahulu Kita ganti Tanda delimiter Atau tanda batas Akhir Coding-nya Yang biasanya Menggunakan tanda titik koma Sekarang kita ganti Dengan tanda yang lain Misalkan kita gunakan Tanda double slash Seperti ini Tujuannya adalah Jika nanti Di tengah-tengah Coding prosedur Yang akan kita buat Ini terdapat Tanda titik koma Maka tanda titik koma Tersebut Tidak akan dianggap Sebagai akhir Dari coding prosedurnya MySQL baru akan Menganggap Coding prosedurnya Selesai Jika kita memasukkan Tanda double slash Pada akhir Coding prosedur Yang kita buat Baik, sekarang Kita buat prosedurnya Kita ketik Create Prosedur Untuk nama prosedurnya Kita beri nama Harga Underscore Barang Kemudian jangan lupa Tambahkan kurung buka Dan kurung tutup Setelahnya Selanjutnya Kita buat prosedur Bodinya Kita ketik Begin Lalu masukkan Perintah atau query Yang diminta Dalam studi kasus tadi Perintahnya adalah Buatkan daftar harga Barang Yang datanya Ada di kolom Nama barang Dan kolom harga Yang ada di dalam Tabel barang Kita masukkan Codingnya Select Kolom nama barang Dan Kolom harga Dari Tabel barang Kemudian Masukkan perintah N Untuk mengakhiri Prosedur bodinya Dan terakhir Masukkan tanda Double slice Untuk mengakhiri Coding prosedurnya Kita enter Oke Prosedur daftar harga Sudah berhasil kita buat Selanjutnya Jangan lupa untuk Mengembalikan Tanda delimiter Ada tanda defaultnya Yaitu Tanda titik koma Baik sekarang Coba kita panggil Prosedurnya Untuk memanggil Atau menampilkan prosedur Kita gunakan Perintah call Lalu masukkan Nama prosedurnya Kita tulis Harga Underscore Barang Kita enter Nah perhatikan hasilnya MySQL menampilkan Daftar harga barang Sesuai dengan Perintah Atau coding query Yang kita tulis Dalam bodi prosedurnya Jadi dengan adanya Prosedur ini Setiap kita akan Menampilkan daftar harga barang Kita tidak perlu lagi Mengetik coding query Melainkan Cukup kita panggil Prosedurnya Baik seperti itu Pembahasan tentang Pembuatan sebuah prosedur Dalam DBMS MySQL Mudah-mudahan dapat dipahami Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.